Intro Salah satu amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai peningkatan ekosistem investasi Kementerian Investasi Republik Indonesia Gelar Sosialisasi Sistem Online Single Submission Atau OSS berbasis resiko di Swiss Bell Hotel Kota Tarakan Sosialisasi yang digagas oleh anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Kaltara Dedicitorus ini Dihadiri oleh ratusan pengusaha yang ada di Kalimantan Utara Kegiatan ini digelar dengan mematuhi protokol kesehatan Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Sebelum masuk ke ruang pertemuan Seluruh peserta diwajibkan melakukan revit antigen Di ruang yang telah disediakan Dalam sambutannya Dedicitorus menyampaikan permohonan maafnya Dikarenakan Jakarta yang masuk dalam zona hitam penyebaran COVID-19 Dirinya tidak dapat hadir Dan bergabung dengan para peserta sosialisasi OSS Berbasis resiko yang digelar Dirinya berharap investor yang masuk ke Kalimantan Utara adalah investor yang meningkatkan Daya saing dan membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan yang berbasis pada ekspor Sehingga dapat memanfaatkan investasi di bidang sumber daya alam Sementara itu, Widei Suara di bidang koordinasi penanaman modal atau BKPM menuturkan Dengan diterapkannya regulasi OSS berbasis resiko ini Lebih mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kepengurusan perizinan Tentunya kita berharap, ini kan kebijakan baru Yang tujuan utamanya semuanya adalah untuk mempermudah, mempercepat proses perizinan perusahaan Sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dan implementasinya Kita harapkan memang dengan asas RBA ini semuanya menjadi lebih mudah Dan mudah-mudahan sistem yang sedang dibangun Ini juga dapat lebih baik, lebih cepat bekerjanya dan lebih handal Sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Dengan lebih mudah, user-friendly seperti itu harapkan saya Dari Kota Tarakan, Kenneth Halmihara, Kautara TV